Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana kita ambil poin pertama terlebih dahulu market cap Mengalami penurunan 1% Ya tepatnya di area 2,4 triliun dollar Padahal kita sudah memasuki hari kerja Cuman di luar Indo itu masih dalam kondisi weekend gitu teman-teman Mungkin nanti malam akan ada perubahan yang cukup signifikan Nah terus disini dari Bitcoin dominance teman-teman masih sangat over Masih sangat tinggi yaitu di area 54,6% Sedangkan fair and great indexnya dia berada di area 60 Teman-teman seperti itu ya Nah karena banyak sekali pertanyaan Apa sih bang hubungannya Bitcoin dominance dengan price-nya altcoin Serta price-nya Bitcoin Nah disini kalian bisa lihat ya Bitcoin dominance cheat-sheetnya teman-teman Di mana Bitcoin dominance, Bitcoin price, dan alt price Ya teman-teman yang dimana kalau kita lihat Ketika Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan Dan Bitcoin price-nya juga ikut naik Maka disini apa? Akan terjadi yang namanya downtrend bagi altcoin ya Terus disini yang kedua Dimana ketika Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan Terus Bitcoin price-nya turun Maka disini altcoin akan mengalami dump Oke Terus disini yang ketiga Ketika Bitcoin dominance ini naik Ya kan Terus Bitcoin price-nya stabil Maka disini altcoin ini akan terjadi yang namanya stabil Ya Nggak dump, nggak naik gitu Nah ketika Bitcoin dominance ini stabil Terus disini Bitcoin price-nya mengalami kenaikan Maka disini apa? Altcoin price juga akan mengalami kenaikan Cuman ya perlu kita garis bawahi Untuk saat ini ketika Bitcoin price-nya naik Teman-teman ini malah Bitcoin dominance juga ikut naik Yang mengakibatkan apa? Altcoin ini susah untuk mengalami kenaikan Teman-teman ya Bisa dikatakan naik 1% berapa persen Habis itu ya terguncang kembali gitu teman-teman Nah kapan altcoin itu akan terjadi? Ya karena banyak sekali pertanyaan ya Ya kita lihat ketika Bitcoin dominance ini mengalami penurunan atau down atau dump ya Dan kita melihat Bitcoin price ini mengalami kenaikan Maka disini akan terjadi yang namanya alt session Teman-teman alt session ya Kita tinggal menunggu itu Makanya saya setiap bikin video saya update tentang Bitcoin dominance Oh Bitcoin dominance masih tinggi nih Alt session belum terlihat hilalnya Tapi kalau Bitcoin dominance sudah mengalami dump Maka kita akan segera melihat hilal daripada alt session gitu ya Paham ya sampai sini teman-teman ya Nah di kalah keadaan daripada market crypto yang belum stabil disini teman-teman Menurut si Watcher Guru ya Cryptocurrency 3 coin mampu memberikan status jutawan buat kalian semua Nah jadi 3 coin ini teman-teman bisa memberikan status jutawan buat kalian semua Apa aja kita lihat bersama-sama ya Jadi dunia mata uang crypto penuh dengan kejutan fantastis Meskipun sulit untuk mengubah tren yang terus diperkenalkan oleh apa bidang ini kepada dunia Jika dikuasai satu kali saja bidang ini akan mampu memperkaya kehidupan dan generasi secara maksimal Ada coin-coin tertentu yang tersebar luas di vertikal yang memiliki infrastruktur yang kuat Koin-coin ini sering disebut permata mampu meningkatkan profitibilitas yang tidak ada duanya Berikut adalah 3 coin solid yang mampu membuat anda kaya dalam jangka panjang teman-teman ya Ingat perlu digarisbawahi jangka panjang bukan jangka pendek ya Yang pertama disini teman-teman ya yang pertama adalah solana Oke solana kisaran di harga 160 dolaran lah ya kisaran di harga tersebut teman-teman ya Wah itu udah terlalu mahal bang untuk solana Danasanya itu cuma sedikit oke nanti ada referensi coin lainnya ya Oke yang pertama ada solana Nah solana ini telah menjadi salah satu coin paling menguntungkan untuk dipertahankan di musim banteng Nah ini ekosistem token saat ini penuh dengan proyek koin mem baru memberikan pendekatan harga yang berpengalaman pada solana Nah pola historical telah menunjukkan bagaimana sol mampu memberikan keuntungan luar biasa kepada pemegangnya Mengingat ekosistem dari pada solana saat ini sedang berkembang biaknya ya sedang subur-suburnya ya Ofum dan embryo ketemu dan bla 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 jadi berkembang biak banyak gitu teman-teman Makanya solana ini menunjukkan perform yang cukup luar biasa Apalagi teman-teman ketika mendapat solana di harga 8 dolar ya Wah auto full senyum ketika solana udah menyentuh di harga 200 dolar beberapa waktu yang lalu gitu ya Terus yang berikutnya ya yang berikutnya kalau kita lihat bersama-sama adalah BNB ya Pasti ada yang bertanya lagi atau mengatakan wah BNB harganya udah gila bang udah tinggi ya Saya nggak punya uang sebanyak itu bahkan untuk membeli satu BNB pun saya nggak punya Oke disini ada beberapa referensi alcoin lainnya teman-teman ya Jadi kalian bisa masuk ke sistemnya RWA juga ya Seperti token FI gitu teman-teman Token FI ini kalau nggak salah Ya dia belum banyak listing juga di berbagai platform besar teman-teman ya Seperti Binance, Binance kayaknya baru ada di market futurnya ya Belum di market spotnya seperti layaknya Kaspa ya Itu harganya masih cenderung murah ya Kalian bisa mengalokasikan dana kalian ke situ Atau kalian ingin mencari token mem lain Bisa juga ya Ini yang kedua adalah BNB BNB kalau kita berbicara ekosistem, kita berbicara blockchainnya Ini ya bisa dikatakan mantap cua juga ya Seperti itu teman-teman Pembakaran daripada BNB juga masih berjalan gitu ya Terus disini yang berikutnya teman-teman Yaitu Siba Inu Nah ini bisa menjadi referensi kalian juga Teman-teman yang dimana Siba Inu ini Harganya masih cenderung sangat-sangat murah Kalau kita berbicara dari sektor mem ya Ada Siba Inu ya Ada WIF teman-teman Ada PP Ada WEN Ada MIU Banyak sekali sebenarnya Omnicate Dan masih banyak lagi Alcoin Dari sektor mem yang mungkin bisa kalian manfaatkan gitu ya Untuk dana yang mungkin notabenya di bawah 100 dolar Kalian bisa mencari atau masuk ke dalam token-token yang notabenya memiliki utilitas Yang memiliki fungsional Seperti layaknya Siba Inu ini juga memiliki fungsi daripada token tersebut Seperti itu Oke Atau gini Kalian juga bisa Bang kalau selain sektor mem apa ya Seperti yang saya sebutkan di atas ya Mungkin sistem RWA Gitu teman-teman ya RWA itu ada banyak Seperti Ondo Ya token FI Dan masih banyak lagi yang lainnya Gitu teman-teman ya Atau kalian mau Bergerak dalam bidang Apa ya Jaringan PO bang Prok of work ya Prok of work itu ada banyak Ya KLS juga prok of work ya Pirin juga prok of work Terus ada Kaspa Dan masih ada banyak alcoin lainnya Mungkin kalian bisa memanfaatkan ketiga aset tersebut Pirin, Kaspa, sama KLS ya teman-teman Seperti itu Dan semoga saja ya Tiga coin yang disini teman-teman bisa memberikan kalian cuan Atau kalian bisa membeli aset-aset lainnya Seperti itu Dan tentunya kalian harus tetap dior juga ya Dimana sebenarnya Siba ini cukup bagus Cuman ya Siba ini Terkendala di supply-nya aja Seperti itu Supply-nya kenapa? Terlalu tinggi Itu aja teman-teman ya Coba aja kalau supply-nya daripada Siba ini Maksimalnya hanya 100 triliun Misal seperti itu Dan udah dibakar sekitar 48%an lah Atau 46% Pasti harganya udah mendekati di area 10 rupiah Kayak gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Salam cuan Terima kasih telah menonton!